Sebuah pabrik di kawasan Buah 2 Kejamatan Ranca Eke, Kabupaten Bandung dilahap si jago merah pada Senin pagi. Api yang menghabungkan gudang permintalan benang ini diduga bersumber dari kosleting listrik, kemudian memercikan api pada proses blowing atau proses kapas menjadi benang. Seperti inilah kondisi pabrik aksan tekstil di kawasan Buah 2 Kejamatan Ranca Eke, Kabupaten Bandung saat dilahap si jago merah pada Senin pagi. Sedikitnya 12 armada pemadam kebakaran Kabupaten Bandung dibantu unit Kabupaten Sumedang dikerahkan guna memadamkan api. Setelah dilakukan pengecekan api yang melahap gudang tekstil ini bersumber dari kosleting mesin. Di sini gimana Pak? Sudah kebakaran. Sudah besar, sudah besar. Saya suruh kontrol di sini. Bapak-bapak dari Wiska? Ya, dari sini. Yang kebakar apa Pak? Cuma debu-debu dari atap. Kan benang. Benang kan, benang. Di pelakonnya banyak atap. Cuma akibat kebakaran mah nggak tahu apa ada di koslet listrik. Proses pemadaman api di PT Aksan Tekstil memakan waktu kurang lebih selama 3 jam. Peristiwa kebakaran tersebut tidak menyebabkan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.